Terima kasih. Siapa mas? Oh diri. Pusen dah, diri Jack! Emosi po'alpa tak bisa disembunyikan ya, mengetahui dirinya dikerjain oleh kru OVJ. Namun ada kebanggaan tersendiri yang dirasakan po'alpa ketika Tara dan Pato mengunjunginya. Sempat menangis dan salting, namun po'alpa memahami kalau ini semua hanyalah acting. Itu biasa, kreatif. Kadang ngomong-ngomong lagi sama gue, emang seneng banget dia ngeliat gue marah-marah, menangis. Itu tadi, kan kita briefing kan gak, apa, kok tumben, gue briefing gue sepi banget orangnya. Kenapa? Oh katanya Pato ada di kantor, katanya kita katanya belusukan, katanya syutingnya. Nah oke, gue mah percaya kan, eh tiba-tiba giraan yang kita udah main, di depan ternyata nongol rumah gue. Kan gue bingung, kok itu rumah gue, gitu. Nah dia kapan datangnya, laki-laki, dan laki gue pun juga gak bilang, gitu. Terus udah gitu kapan surveinya, gitu. Kaget yang nginjin, orang gue juga kaget tau. Bagaimana, nah ceritanya, itu dia pada. Nah yang bikin. Jadi mah yang bikin gue kesel juga gitu kan. Itu perempuan rantang-lantang laki gue kan. Po Alpa sampai harus menggambarkan profil suaminya yang tak banyak diketahui orang banyak. Sebenernya laki gue tuh, apa ya, orangnya gokil, lucu, apa maksudnya, gampang bercanda sama perempuan, gitu. Makanya gue kadang-kadang suka kesel sama dia, yang suka diperjanin sama perempuan, kadang perempuannya juga ngeladenin, gitu. Niat laki gue bercanda, tapi perempuan itu serius, gitu. Kadang-kadang gue suka sebelah gitu sama laki gue, gitu. Cemburu, gue orangnya cemburu, orangnya agak sensi. Gue agak sensi emang, bukan lagi kalau gue marah-marah membahan gue banget dah. Gue gitu orangnya. Anak gue bang, nongol bang. Sikap orang-orang terdekatnya yang tak biasa sempat membuat air matanya jatuh. Shock lah, orang gue main nangis. Gue main nangis di belakang tuh, pas udah iklan gue ke belakang. Nangis sampe seg-segan, kok bisa, kok bisa, gitu. Apalagi nongol kan pas tadi ada imprem, ada anak gue. Gue nangis, nongol ada anak gue, gitu. Keget shock, gitu. Kok bisa nyampe ke rumah gue, gitu. Suatu apa ya, kebanggaan juga, gitu. Tim-tim OPJ itu datang kesana, gitu. Jadi ada shocknya, ada kagetnya, ada senengnya, kayak gitu. Terus pas udah berjalan, tiba-tiba nongol kan ngaki gue, gitu. Yang ngaku-ngaku ada istri, apa, satu, dua, tiga, gitu. Sedangkan dia gak kenal, gue dianggap sebagai pembantu. Pembantu. Oh, no. Dimin aja berarti. Antepin aja katanya. Ternyata, seperti yang dibilang sama Mas Alek ini, Nina ini adalah pembantu sebelah yang ngejar-ngejar. Pembantu gue mininya, tarah! Ini Mas, ada yang nelfon nih. Kemarahan PO Alpa memuncak ketika fotonya dijadikan sebagai bungkus gorengan. Eh, reject aja. Itu ya Allah, gue sempet kaget gue. Ya Allah, foto gue cakep-cakep gue jadi buat alas gorengan. Kebangetan banget itu tim, kata gue. Udah sih gue sempet-sempet kaget. Wah, itu foto gue. Ada di EI, bawa penggorengan. Kacau kan? Kalau gue sih ngomel, ngomel sih, ngomel-ngomel. Eh, enak banget lo. Paling gue kata gitu enak banget lo. Nggak, 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 nggak. Nging, jaga itu tangan. Banget lo, gini lo, dikerja nyari duit nih, susah-supaya. Gitu, paham gue kata gitu enak. Kalau gue sih, kalau gue harus laki gue dengan kejadian dikerjaan begini, laki gue harus, lu harus kut-kut, enggak. Kayaknya harus lebih hati-hati kali ya. Harus lebih hati-hati dan harus lebih peka kali ya. Guenya harus lebih peka. Gue kan kadang-kadang gampang apa ya? Gampang, dek, kayak gini, gini, gini. Gue gampang percaya, gampang iya. Kayak gitu orangnya. Nggak, nyangka. Kan, ini kan katanya Alex kan. Alex, nah tiba-tiba Alex itu ada tim rumah ua katanya kan. Rumah ua katanya mau, 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 mau liat Alex gitu. Nah tiba-tiba ngomongnya di depan gerbang gue. Nah kan gue apal itu rumah gue, gerbang gue kan. Nah tembok-temboknya gue apal. Emang udah kagak ada lagi itu rumah gue, gue apal gitu. Udah, yang gue pikir, ngapain ya? Duh, 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 nah, peci Tara masuk. Gue masih bingung, ngapain itu orang ya? Padahal mau ngapain lah, gue gak akan nongol-nongol. Kan gue mingkinen gini, ngapain sih nih? Ada apaan sih nih? Gitu. Terus, tambah lagi om Parto nongol kan. Fitul, oh Parto. Suatu apa ya? Kebanggaan gitu om Parto bisa masuk rumah gue gitu loh. Langsung geter kan. Karena ada perempuan-perempuan itu mengandeng hati gue kan. Dengan, dengan pasihnya lagi apa. Dia pake latihan dulu apa kagak kali itu ya. Mana live kan. Aduh, ditonton ribuan orang di luar sana se-Indonesia kan. Aduh, saya harus ngapain. Gak tahan juga kan air mata saya jatuh. Bulu mata saya copot. Aduh, mewek deh sayang. Setelah viral di sosmed, Po Alpa kemudian dipercaya untuk mengisi beberapa acara di layar kaca. Beginilah perubahan Po Alpa setelah dikenal banyak orang. Perubahan banyak dalam keuangan ya. Nomor satu dalam keuangan. Alhamdulillah, rejeki yang dulunya tiap minggunya cuma dapet 300 ribu, 200 ribu ya. Nah, sekarang Po Alhamdulillah dengan hasil ini langsung bisa kebeli itu setitik, dua titik, dan tiga titik. Aduh, terus Alhamdulillah perubahannya juga. Sekarang kalau jalan kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, orang cue. Kalau sekarang, Po Alpa. Waduh, begitu. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Lo suka negesin, kenapa suka negesin ke gue, jangan sombong. Tetep jadi lo yang dulu gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pun, Po di rumah, ngurus anak, bangun tidur, ngurus anak, nyuci, ngepel, nyuci piring, masak. Sebelum berangkat kerja, Po masak dulu. Bini soleha, kan? Setelah dikerjain, apa ya? Apa ya? Bete sih, agak-agak bete gitu. Karena aku, saya lebih, jujur, Po tuh lebih cemburu kalau dia tuh sekarang, sekarang ya, kalau dia dekat-dekat sama perempuan. Karena lebih sensitif gitu. Pesannya untuk suami saya, gue mudah-mudahan dengan hasil yang tadi, saya dikerjain dengan suami saya, mudah-mudahan itu cuma hanya acting. Dan pegang-pegang perempuan cuma sampai acting aja. Jangan berlebihan, cuma cukup sampai di situ aja. Jangan nggak ada itu lendot-lendotan lagi di luar sana ya. Tolong dihargai istrimu ini. Istri mana yang mau kau dustakan?